Intro Selamat datang di channel saya Kini saya akan membahas yaitu saham Nah kali ini kita akan makan pembelian saham yaitu PT Mandiri Mineral Perkasa TBK Atau disingkat dengan kode emitternya yaitu NPEI Nah teman-teman bisa lihat disini di EIPO Nah ini dia bookboardingnya PT Mandiri Mineral Perkasa TBK NPEI Nah oke kita lihat ya info lebih lanjut kita klik Nah ini dia teman-teman Nah kode emitternya yaitu NPEI Nah itu dia untuk kode sahamnya Nah sektor ini bergerak di basis material Nah subsektornya itu di mining equipment dan service Nah jadi bidang usaha itu bergerak di bidang jasa penunjangan pertambangan dan penggalian lainnya Nah itu nanti saya singkat di PowerPoint saya Nah ini dia teman-teman Untuk bookboardingnya Nah teman-teman bisa melihat juga di prospectusnya Ini saya akan buka prospectusnya Nah teman-teman Tetamu saya sendiri disini Nah saya sudah rangkum di PowerPoint saya Untuk prospectusnya ini Nah oke teman-teman langsung saja Saya balik ke PowerPoint Nah ini dia PT Mandiri Mineral Perkasa TBK Atau disingkat dengan kode emitternya yaitu NPEI Nah ini kita akan melihat di kasar pusat emitter ini Nah ini merupakan pusat yang bergerak di bidang jasa kontraktor nikel Yang terdengarasi end-to-end service meliputi Yang pertama adalah pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel Yang kedua adalah emiten sumber daya dan cadangan Yang ketiga adalah desain tambang dan perencanaan tambang Yang keempat adalah produksi nikel Yang kelima adalah quality consumer dan quality control QA dan QC Nah atas produksi dengan fasilitas Berarti ada prepasi Yang keenam adalah pengaturan penjual produk oli nikel Hingga pelayanan pengiliman sampai dengan pabrik perembuan nikel Nah itu teman-teman Yang tujuh adalah keamanan dan keselamatan lingkungan penambang Nah itu dia teman-teman lingkasan singkat dari pusat ini Nah ini adalah alamatnya Alamatnya bertempatan di Cita Towo Kemalian Di Jalan Benyamin Suap Kap A6 Lantai 18A Kebon Kosong Kemalian Jakarta Pusat Ini ada situs pusat emitternya Ini dia teman-teman bisa teman-teman cek sendiri Nah ini saya sudah Lingkas dari sini ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman juga bisa lihat disini Pusat tersebut untuk menawarkannya ke masyarakat Nah harga penawannya itu dari 132 sampai 142 Nah ini dia harga penawannya teman-teman Lentangnya dulu Dana yang akan diperoleh adalah 125,4 M sampai 134,9 M Wow lumayan juga Nah penawannya awalnya yaitu dari tanggal 20 sampai 30 Mei 2002 Artinya penawannya sudah selesai ya teman-teman Hal ini ada tanggal 31 Tapi kita masih akan menunggu yaitu penawannya umumnya Nah berasal penawannya awalnya yaitu untuk menetapkan harga penawannya dulu nih Nanti harga penawannya final nanti kita bisa memakai penawannya umumnya Di tanggal 8 sampai 10 Juni 2022 Lalu pencatatan saham di Bursa Epek Indonesia di tanggal 14 Juni 2022 Nah itu teman-teman Jadi tanggal 14 nanti kita bisa melakukan tradingnya Jadi kita pesan dulu di penawannya umum Nanti akan ada penjataan sahamnya Nah itu teman-teman Biasanya penjataan sahamnya itu di tanggal 10 Juni teman-teman Nah 2022 itu Oke untuk distribusi tadi di tanggal 13 Juni Nah artinya 14 Juni nanti untuk tanggal pencatatannya Lalu underwriter untuk saham ini yaitu SM Nah artinya Suria Pajar Sekuritas Nah ini dia teman-teman untuk penjamin Untuk penawan umumnya Dan saham ini juga MPI ini menawarkan waran yaitu Jika kita membeli satu saham akan mendapatkan 5 waran Nah 5 waran saham Nah ini lumayan nih teman-teman Bisa cuan kita banyak dari waran Dan juga di akhir video nanti apa sih mempunyai waran ini Dan berapa sih bisa mendapatkan cuan nantinya Oke Lalu kita akan masuk nama itu rencana penggunaan dana Nah kalau di sini kita bisa juga lihat Rencana penggunaan dananya Di prosjektusnya ini dia teman-teman Ini dia rencana penggunaan dana Hasil penawan umum perdana sahamnya Ini dia Ini saya sudah lingkas Biar teman-teman tidak tahu Susah untuk melihatnya Dana hasil penawan umum dan hasil penawan waran Seri satu seluruhnya digunakan Untuk memudah kerja persoalan Guna mendukung kegiatan usaha Seperti pertama pembelian sepapet alat belat teman-teman Yang kedua ada pembeli bahan bakar Puel untuk alat belat juga Yang ketiga Pembelian tenaga kerja karyaan baik Itu sitel maupun operasional kantor Lalu yang keempat yang terakhir Yaitu sewa alat bel dan jangka pendek Nah itu dia teman-teman Rencana penggunaan dana ini Artinya penggunaan dana ini Untuk digunakan modal kerja perusahaan tersebut Nah itu dia teman-teman Nah ini seperti dijelaskan di sini juga Sudah saya disingkat Oke Kita lanjut nama itu 8 keuangan Nah kita lihat di prosjektusnya 8 keuangannya Oke 8 keuangan ini dia Nah Keuangan penting Nah ini ada nama hasil lancar dan hasil tidak lancar Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk di prosjektusnya Saya sudah lingkas untuk laba besi dan laba pendapatannya saja Nah ini dia Pertumbuh pertambah pendapatan dan laba besi NPI Per Desember 2020 sampai Desember 2021 Kalau dilihat dari sini Dia mengalami peningkatan teman-teman Sebanyak 323% Nah ini dia pendapatannya teman-teman Ini Desember 2020 ya Dalam real ini teman-teman Dia naik jadi 133% Nah Jadi dari 35M Ke 149M Nah ini dia teman-teman Untuk laba besinya Yaitu dari 7,2M Meningkat menjadi 393% Yaitu menjadi 32,4M Wow lumayan ini Nah teman-teman bisa lihat disini Untuk aset-asetnya ini dia Kita lihat dari 2020 sampai 2021 saja Ini 3 tahun ini Nah ini dia teman-teman untuk laba besi dan kotornya Sebenarnya saya lingkas tadi Nah ini dia teman-teman Oke Lalu kita masukkan nama itu Policy NPI Peace to Earning Actio Nah Perlnya yaitu untuk menilai Suatu saham dengan membandingkan Harga saham dengan laba besinya Nah Jadi P untuk ratio pada Harga rentang nanti 132 Adalah 532 kali Wow lumayan mahal ini Apalagi kalau PLSG nya pada 142 Adalah 573 kali Adalah perusahaan ini Pol RSI nya itu mahal Tanti akan mendapatkan Pondisi market chart nya yaitu Dari 172,T sampai 18,5T Nah itu dia teman-teman Saham IPO Biasanya saham IPO itu pada saat listing Harga sahamnya akan dinaik ke ala Nah itu dia Biasanya itu naiknya Kalau untuk NPI ini Kalau tentang harganya dari 142 sampai 132 sampai 142 Kemungkinan alanya 35% Nah itu kan lumayan tinggi ya teman-teman Nah kita bisa memparkam momentum itu Nah kalau misalkan tidak kuat naik Saya jual Kalau masih naik Kemungkinan biasanya ala lagi Nah itu Yang kedua Kira-kira perusahaan selalu meningkat Kalau kita lihat dari 8 keuangan Dari tahun 2020 sampai 2021 Artinya dia itu mengalami peningkatan teman-teman Nah ini sangat bagus teman-teman Artinya perusahaan ini juga meningkat Selain itu Saya juga ada berita kemarin itu kan Dari Luhut dan Jokowi Menemui Elon Musk Untuk membahas nama itu Nickel teman-teman Nah Tentang bisa lihat sendiri diberita Tentang untuk ini Tentang apa itu Tentang Elon Musk Tentang mengejokowi Nah untuk bahas ini Investasi ke Indonesia Yang jelas pasti Investasi itu tentang Tesla Untuk membuat nama itu Baterai di Indonesia Yang jelas pasti Dia membutuhkan Nickel Nah itu teman-teman Nah Oke Nah itu alasan saya Yang ketiga Penggunaan dana IPO digunakan untuk mudah kerja teman-teman Nah seperti saya jelaskan tadi Nah ini dia Jadi guna untuk Penggunaan dana IPO ini Ternyata bukan untuk berhutang Tapi menggunakan untuk Mudah kerjanya Nah Jadi kalau mudah kerjanya bagus Perusahaannya ini nanti Nanti bisa meningkat terus namanya itu Untuk alapan keuangannya Dari laba bersih Dan pendapatannya Nah itu Yang keempat Nah ini yang perlu saya bahas Ada warannya Jika kita mau beli satu saham Maka akan mendapatkan lima waran Nah Mestika teman-teman mau beli Satu slot Satu slot saham Jadi Teman-teman aku mendapatkan Lima ratus slot waran Nah Waran ini Cuarannya besar-besar teman-teman Sekali naik pada saat pembukaan Bisa naik Lima persen Dimulai dari angka satu Oke saya bahas ini Oke saya masuk ke Mirai dulu Saya konek dulu Oke Kali ini saya akan mencontohkan Nama itu saham Baik Atau saham sepeda Oke saya kembali ini Dan saya kembali ke ini Kita cari nama itu saham Baik Oke ini dia teman-teman Nah Ini saham Baik Ini kembali itu Dia memberikan Dua saham Dapat satu waran Nah itu dia Jadi kalau dia beli Dua lot Nanti dapat satu Lot Untuk warannya Nah dengan Harga tembusnya itu Yaitu 492 Kalau di NPI tadi Kalau tidak salah 500 Untuk harga tembusnya Nah 500 ya Nah Jadi tidak jauh beda ini Nah jadi Pada saat kemarin Di tanggal 21 Maret Kemarin Dia Naik ke harganya Sampai Mentoknya itu Di 80 Seedwaynya Dia pembukaannya Kalau tidak salah kemarin itu 40 sampai 80 Nah Dan harga tertinggi Kemarin itu 110 Dan hari Esok yang kemarin Naik lagi sampai 135 Nah Biasanya Harga saham itu Eh harga waran itu Akan mengikuti harga saham Dia Hidupnya Nah itu Jadi dia nanti Mau Tidak mau Untuk harga ini nanti Untuk pertembusan nanti Harga saham akan dinaik Ke atas Yang mengikuti Harga tembus waran nanti Yaitu 500 Nah teman-teman Itu Jadi Pada saat ini nanti Pada listing saham MPI nanti Kemungkinan Bisa naik ke 80 Atau 60 Nah disetway disanalah Baik tinggi mungkin Satusan Jadi kalau kita mempunyai Satu Lot Atau satu slot Nah Jadi kita mempunyai 500 slot Lot Untuk warannya Saya buka ke kotor Saya Kita hitung ya Jika kita mempunyai 500 slot Nah kita akan Dapatkan Penjataan Yaitu Satu slot Yang sahamnya Nah dikali 5 Satu waran Eh satu saham Dapat 5 Jadi kali 5 Untuk dapatnya tadi Nah Akan naik Namanya itu Ke 80 Nah kita kalikan aja 80 Nah dikalikan Satu sembal Maka kita akan Cual nama itu 4 juta Nah Sedangkan untuk Harga sahamnya Yaitu 142 ribu Kalau misalkan Harga tingginya Di rentang dari 142 Nah Jadi kita Modalnya 100 juta 420 Nah kalau kita Forekan apa Nama itu Di ini tadi Akan mendapatkan Cual nanya itu 2 juta 580 Nah jadi Bisa 2 kali 4 kali lipat Untuk dapat Cualnya dari Waran ini Kalau ALB Atau 7% Masih tetap Cual teman-teman Untuk Nama itu Saham MPE ini Nah ini Yang menurut saya Sangat menarik Di saham waran ini Yaitu saham MPE ini Dia memberikan Namanya itu Satu lot Saham Atau satu saham Dapat 5 5 waran Nah warannya Bisa naik 1000% Nah Dia kemudiannya kan Dari 1 Bisa naik Ke 25 Ke 50 80 100 Dan mengikuti Harga induknya Nah itu dia teman-teman Apalagi harga Tembusnya itu 500 Oke Mungkin itu saja sih Teman-teman Pembahasan saya Tentang saham PT Manili Mineral Perkesat TBK MPE ini Apakah teman-teman Menarik untuk membelinya Kalau saya sih Menarik Nah tapi saya Tidak ada ajakan Untuk teman-teman Membeli Tapi saham saya sih Ini sangat bagus Ini teman-teman Seperti saya hitung tadi Ini pasti cuan ini Tidak mungkin Tidak cuan Oke Itu sehingga saya Terima kasih sudah menonton Salam Cuan Sub indo by broth3rmax